Pemirsa Pemerintah Kabupaten Sumedang mentargetkan 16.000 pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 mendapatkan bantuan modal usaha masing-masing sebesar 2,4 juta rupiah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kooperasi dan UKM. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan meminta Dinas Kooperasi dan UKM Kabupaten Sumedang membantu membangkitkan kembali pelaku UMKM di Sumedang yang terdampak pandemi COVID-19. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan ketika meninjau tempat produksi opak yang berada di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Menurut Erwan Setiawan sebagai bentuk perhatian terhadap dunia usaha terutama UKM, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kooperasi dan UKM sudah menggulirkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah untuk masing-masing pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang. Berusaha untuk membantu pemulihan ekonomi ini dengan cara meningkatkan perekonomian tingkat UKM ini. Ya sekarang pun mulai tanggal 17 Agustus kemarin sudah mulai digulirkan bantuan untuk UMKM-UMKM sebesar 2,4 juta per UKM-UMKM. Sementara itu produsen opak Dudang mengatakan akibat pandemi COVID-19 pihaknya rugi hingga ratusan juta rupiah. Bahkan dirinya terpaksa harus merumahkan puluhan pekerjanya. Sebelum pandemi pekerjanya berjumlah 80 orang, kini hanya 50 orang. Dirinya mengaku membutuhkan bantuan modal agar usahanya tetap bertahan dan bisa merekrut kembali para pekerjanya. Yang diperlukan memang banyak, yang diperlukan termasuk kami kan akibat COVID-19 ini kemarin rugi ratusan juta ya. Lebih gitu, lebih gitu. Karena kita juga harus memikirkan karyawan ya. Kita hidup dengan karyawan, apapun kita dengan karyawan itu kan karyawan itu adalah saudara kita, teman kita, dan juga sahabat kita. Jadi, di sini kita nggak bisa berjambi karena COVID-19 kita memberhentikan begitu saja ke karyawan. Tapi kita ada tanggung jawab sosialnya, ya itu. Makanya biarpun misalkan saya rugi. Sebagaimana diketahui dampak mewabahnya COVID-19 semua sektor terkena imbasnya, termasuk sektor perekonomian. Diki Guntara, Bandung TV